Intro Sejak gempa melanda Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok 2018 lalu, hingga gini masih banyak korban gempa yang masih tinggal di pengungsian. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan, baik berupa dana ataupun dibangunkan rumah hunian tetap. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri menargetkan rampungnya rumah huntap ini pada Februari 2019. Namun pembuatan huntap dinilai lambat, karena sampai hari ini yang baru terrealisasi sekitar 3.000 rumah, sementara rumah huntap yang ditargetkan sebanyak 75.000 rumah. Menurut Kepala BPD, Muhammad Rum, lambatnya pembangunan rumah ini karena sebelumnya difokuskan pada satu tipe saja. Seperti misalnya rumah Risa yang sampai sekarang hanya baru terrealisasi sebanyak 1.000 rumah. Oleh karena itu, jenis rumah ini diperbanyak. Ada pun jenis rumah yang saat ini telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 tipe rumah tahan gempa, yaitu rumah Risa, rumah Riko, Rika, Rispari, RCI, dan akan ditambah dengan tipe rumah Rista, yaitu rumah instan tahan gempa. Mengapa kita perubahnya tipe-tipe rumah ini? Karena sasaran kita adalah 75.000 rumah bisa berat. Kalau kita fokus kepada satu tipe saja, misalnya Risa yang dari awal saja, itu sampai sekarang saja kan baru tidak sampai seribu lah ya, baru sampai seribu realisasinya. Walaupun sekarang itu kita perbanyak, dan itu kecepatannya. Lebih lanjut, Muhammad Rum juga menjelaskan bahwa terhambatnya pencairan dana dan pembangunan rumah huntap ini, lantaran banyak pokmas yang belum terbentuk. Ada pokmas yang sudah terbentuk tetapi bermasalah pada kurangnya material, yang menurutnya ada di beberapa tempat yang masih kurang, sehingga provinsi meminta kewenangan agar dapat menambahkan tipe-tipe rumah tahan gempa ini. Sementara itu jumlah rumah yang siap diuni di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 220 rumah dari semua jenis. Ia pun menegaskan bahwa masalah bencana ini bukan hanya tugas pemerintah saja, namun bencana ini adalah tugas tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GED TV Terima kasih. Terima kasih telah menonton!